Sampai jumpa di video selanjutnya. Langkah Rahma Yuna terpaksa harus terhenti di babak perempat final setelah kalah cepat dengan atlet putri dari kontingen Jawa Timur Amanda Narda yang mencatatkan waktu lebih cepat 0,1 detik dengan atlet putri DIY Rahma Yuna Fadila. Meski demikian capaian atlet DIY Rahma Yuna Fadila layak mendapatkan apresiasi mengingat catatan waktu mulai dari babak penyisihan hingga perempat final mengalami tren yang positif. Di babak kualifikasi Rahma Yuna berhasil mencapai waktu 7,809 detik. Sementara di babak per-delapan final Rahma Yuna Fadila berhasil mengalahkan atlet putri suarasi selatan Alefani dengan mencatatkan waktu 8,011 detik. Sementara itu secara keseluruhan cabor panjat tebing nomor speed atau kecepatan medali emas putri diraih atlet dari kontingen Bali Desa Madirita, medali perak diraih Rajiah Salsabilah dari Provinsi Banten, dan medali perunggu diraih Aris Susanti Rahayu dari Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu di nomor Speed World Record perorangan putra, medali emas diraih Fedrik Reonaldo dari Kalimantan Barat, medali perak diraih Rahar Jati Nur Sambia dari Jawa Barat, dan medali perunggu diraih DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!